Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, jadi mungkin saya bicara dulu tentang tugas dan fungsi badan kiriki. Jadi sebetulnya kami itu sudah mengeluarkan peta perakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah di seluruh Indonesia dan kami kirimkan peta itu setiap awal bulan atau akhir bulan kepada setiap provinsi. Nah sebetulnya di dalam peta tersebut, pada daerah itu secara umum merupakan daerah yang memiliki potensi kejadian gerakan tanah randa. Artinya secara umum pada daerah itu jarang terjadi gerakan tanah. Namun gerakan tanah dapat saja terjadi apabila terjadi perubahan atau pemotongan teping gelareng atau pada daerah-daerah lembah atau alur sungar. Nah kalau pada lokasi kami melihat sebetulnya secara regionai itu daerah itu bukan termasuk daerah yang atau merupakan daerah yang jarang terjadi gerakan tanah. Sehingga tadi kenapa gerakan tanah terjadi itu ada beberapa kemungkinan yang kami lihat. Yang pertama adalah kemungkinan material timbunan yang kurang padu atau mudah tak erosi. Kemudian kemungkinan lainnya adalah pengaruh dari erosi air pemukaan, ini baik air hujan maupun aliran air sungai di kaki lareng mengingat pada lokasi yang berada tidak jauh adanya sungai besar. Jadi pada daerah itu terdapat sungai besar yaitu sungai Cipunegara. Kemudian yang ketiga adalah surah hujan yang tinggi yang menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah. Apakah ini artinya bahwa bencana tersebut tidak terhindarkan Bu Andiani? Ya dengan kondisi seperti itu kami melihat ini karena di bagian kaki lareng itu ada sungai dan itu merupakan daerah-daerah yang mudah tererosi. Ya tentunya ini menjadi suatu pilihan ya kalau kita memilih pada daerah itu ya tentunya itu risiko yang harus kita tanggung. Baik, disebutkan ini karena material timbunan yang kurang padu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, ini material timbunan yang mana Bu yang kurang padu sebetulnya? Ya pada saat kita membuat jalan biasanya kan kita akan melakukan penimbangan ya dalam rangka untuk membuat badan jalan itu sendiri. Nah ini mungkin kemungkinan kami melihat bahwa bisa sedih ini kurang padu ya sehingga ini menjadi mudah tererosi. Berarti ada hubungannya dengan kualitas jalan tol yang mungkin kurang baik Bu Andiani? Ini kami belum melihat kesana ya tetapi ini kan baru kemungkinan yang kami lihat gitu karena ini kami lakukan kemarin aseskan secara cepat gitu. Jadi berdasarkan data-data yang kami peroleh kemudian kami lakukan analisis. Baik, apakah ini artinya bahwa daerah di Tol Cipali tepatnya mungkin di sekitar kilometer 122 ini punya potensi yang cukup tinggi akan terjadi kembali mengingat ini masih musim hujan Bu Andiani? Ya kalau potensi terjadinya, jadi begini, jadi tadi saya sampaikan bahwa pada daerah tersebut secara umum jarang terjadi kejadian gerakan tanah kecuali terjadi perubahan lereng atau pemotongan tebing. Dan jangan lupa bahwa di daerah situ juga dekat dengan aliran sungai. Jadi selama jalan tol itu dekat dengan aliran sungai, nah tebing-tebing atau kaki lereng inilah yang sebetulnya mudah tergerus juga. Atau juga karena pemotongan tebing. Jadi potensi itu ada saja. Baik, lalu cara mencegahnya bagaimana Bu Andiani? Ya kalau saya lihat pada daerah tersebut yang sudah mengalami longsor di kilometer 22 tentunya harus dilakukan perbaikan jalan. Kita melihat bahwa gerakan tanah tersebut atau longsoran tersebut dimulai dengan adanya retakan-retakan jalan. Dan menurut kami atau kami sarankan bahwa retakan-retakan ini tentunya harus segera ditutup ya. Kemudian dipadatkan. Ini tujuannya agar apabila ada air yang masuk, apabila ada air tidak akan meresap atau masuk ke dalamnya. Karena air ini juga akan mempercepat terjadinya gerakan tanah. Kemudian juga kami melihat bahwa ada aliran permukaan atau air hujan ini tentunya agar bagaimana caranya dihindarkan agar tidak masuk ke dalam retakan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah membuat penguatan lereng di tepian badan jalan yang berada dekat dengan sungai. Ini untuk juga mengurangi laju erosi dan meningkatkan kestabilan lereng. Nah tentunya dalam rangka penguatan lereng ini harus dilakukan kajian-kajian geologi teknik. Dan tentunya harus dilakukan monitoring. Monitoring artinya kalau kita melihat ini semakin kerusakan atau retakan-retakan tersebut bertambah pajam, tentunya ini juga harus dilakukan penutupan sementara. Oke baik, Bu Andiani, tanda-tanda awal apa saja sih Bu yang mungkin bisa kita cermati kalau gerakan tanah ini akan terjadi di kemudian hari? Biasanya adanya retak-retak pada suatu wilayah di permukaan tanah. Ini biasanya berupakan tanda-tanda atau indikasi mulai terjadinya gerakan tanah. Oke baik, Bu Andiani, di wilayah di sepanjang Tol Cipali ini daerah-daerah mana saja Bu yang mungkin punya potensi yang serupa dengan di kilometer 122 ini? Kalau jadi gini, intinya kami kan melakukan kajian itu secara regional. Secara regional, sebetulnya daerah ini tidak termasuk, secara regional daerah ini termasuk pada daerah dengan potensi gerakan tanah rendah. Jadi sebetulnya jarang sekali terjadi gerakan tanah, kecuali karena perubahan merek itu. Nah, tanda-tanda lain pada daerah itu kami juga belum melihat karena sebaran. Jadi pembuatan peta kami itu dasarnya adalah sebaran-sebaran gerakan tanah yang sudah terjadi pada suatu wilayah. Nah, kami juga tidak melihat, belum melihat adanya beberapa sebaran gerakan tanah pada daerah-daerah sekitar itu. Baik. Bu Andiani, kalau misalnya ternyata kemudian badan jalan ini sudah diperbaiki, lalu kemudian retakannya juga sudah ditutup, lalu kemudian penguatan lereng di tepian jalan ini juga sudah dilakukan. Apakah ini sudah cukup sempurna Bu? Betul-betul cukup baik begitu untuk bisa mencegah ataupun menahan gerakan tanah ini? Ya, itu adalah upaya-upaya teknis yang memang harus dilakukan pada saat kita menghadapi suatu wilayah yang telah mengalami longsor atau gerakan tanah ini. Dan kita tetap melakukan pemilihan pada daerah itu tentu tetap digunakan seperti apa adanya. Dan yang penting ada sekarang monitoringnya. Jadi itu saya pikir itu sudah cukup yang dilakukan. Oke, baik. Ibu Andiani, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Ibu Andiani.